Mohon maaf teman-teman ini suaranya bising karena barengan ngecor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pengeberannya sudah selesai teman-teman Kedalaman sekitar 22 meter Memang sangat berbatu-batu Jadi tukang beryang lama itu ngebernya insya Allah sampai 18 Memang sangat keras Tembus di 18 nanti di 20 ada keras lagi Bapaknya yang punya minta emas bikinkan 25 Jangan patokan dalam pak kalau ke saya Manut saya aja Belum tentu di daerah Malang itu khususnya Kalau semakin dalam semakin bagus Biasanya malah kuning Kalau soal sumber airnya insya Allah saya garansi lah Sebenarnya gak boleh itu kan mendahului kehendak Tuhan Jadi saya garansi 3 kali kemarau Jadi permukaan air itu di 12 meter teman-teman Terus ini sama tukang saya mau dipasang jetnya 18 meter Kita pasang 20 meter saja Jadi jetnya 18 meter Ditambah buntutan itu sekitar 2 meteran Ditambah tersenklap 1 Terus saringan setengah meter saringan memakai pipa yang digergaji Nanti insya Allah kita cek debitnya berapa Ya insya Allah pastinya lebih besar ya Kalau kemarin kan 10 liter per menit Tetap nanti kita cek di ya Namanya pompa jet tetap kita cek di Seperti ini Konstruksi saya Ini mata jet kita ikat disini Ini tersenklap bawaan itu Makanya kita gak berani buntutan panjang-panjang Karena ini dari plastik Nanti takut batas Ini saringannya setengah meteran Terus bawahnya ini Bawahnya jet 1 meter setengah Jadi total buntutan 2 meter Ya inilah teman-teman Kalau tukang saya masang itu ngelemnya sambil turun Sambil apa dipasang Itu bersiko ya Nanti lemnya netes Jatuh menyumbat Tapi mereka udah biasa ya Tidak ada masalah bagi saya Nanti kalau buntutan tak pesuruh bongkar lagi gitu aja Mereka udah biasa Cara itu ya Saya ngikut aja Tiap apa Tukang punya seni memasang sendiri-sendiri Bagi saya tidak ada masalah Kita penting hasilnya Kalau mau nyontoh Cara masang seperti saya Mongkol Tidak ada keharusan masang itu seperti ini Ini malah menurut saya terlalu dalam itu jetnya Seharusnya jetnya cukup di 16 meter lah Kita asumsikan permukaan tadi 12 Nanti dihisap ya turun sekitar 2 meteran gitu aja Karena sudah ketemu lapisan sumber besar Tapi katanya teman-teman Karena biar buntutnya gak panjang-panjang Kasian itu apa Tusun klip bawaan yang dari plastik Seperti itu aja teman-teman Teman-teman nanti kalau proses memasang sudah seperti biasanya teman-teman Proses pemasangan itulah yang harus hati-hati untuk pumpat jet pump Karena apa Ya ada potensi Kemasukan kotoran Itu yang sering disampaikan teman-teman Pak tusun klip aman Nostle jet aman Itu kan sebelum dipasang teman-teman Sekali lagi saya sampaikan Itu kan sebelum dipasang Nah ketika proses pemasangan itulah Biasanya kemasukan kotoran Jadi kalau soal apa Nostle jet aman ya aman Karena masih baru atau teman-teman baru menggandung Itu kan sebelum dipasang Aman Berlubang Tidak retak atau tidak buntu Tapi ketika nanti dipasang terus gak mengalir Ya biasanya proses pemasangan Seringnya 99,9% Proses pemasangan itu yang Membuat kotoran masuk Makanya Ada proses disumpat itu Apa yang disumpat Disumpat tipanya teman-teman Seperti ini Itu disumpat Pakai plastik Jangan lupa nanti sumbatnya diambil Karena itu sampai Lupa sumbatnya Masuk ke dalam ya Sumpatnya yang besar Biar gak masuk Kedalam pipa Itu aja Proses pemasangan itu aja Yang penting Untuk pompa jet pump Nanti saya Sotting saja AUD nya tidak perlu Karena nanti sangat berisik Teman-teman Ini saya dikomentari Kalau Bapak pemberong ini Padahal saya Sama-sama Bermanual loh Sama-sama bermanual Jari siapa ini kenapa Bermanual saya Lebih oke Lebih oke Saya bilang sama-sama manual Sama-sama manual saya juga Kemarin Bapaknya juga minta ke saya Mas boreh mesin Bukan pak Mesin juga pecel Tapi aku janji TAPI pak Menurut saya Jadi kemarin ceritanya itu Sudah pakai tukang lain Bagi saya gak ada masalah Karena memang saya itu mahal Karena saya itu mahal Ini menutup penggawaiannya Kerjaan Terus kena watu itu Gak bisa diomong Pak ceritanya Di 6 meter Lalu dicilik Kena watu Terus love it selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati